Saya itu merasa depresi ketika itu saya pandemi. Saya pandemi, semua pasti ngalamin ya. Cuman kan namanya pandemi itu kan berat bagi saya. Saya masih punya tanggungan buat bayar rumah. Saya masih, tapi saya baru awal nikah mas. Awal nikah, sampai akhirnya saya masadon lah. Masadon, bikin usaha lain, mencoba belum pas. Bikin lagi belum pas, sampai akhirnya saya mencoba lah. Terakhir kali saya mencoba. Terakhir kali ini, saya coba. Direndahkan itu sering mas, pasti direndahkan. Karena kalau saya itu direndahkan itu, saya anggap wajar lah. Karena saya kan bukan siapa-siapa saat itu. Tapi ya, ketika itu ada omongan. Ada diopo, sejalan ini, sejalan ini aneh. Kalau malah turun derajat. Tak jam, kenajam mas. Biarkan waktu yang berbicara. Intinya satu, ketika kita sudah berjalan niat urus, Tuhan pasti yang akan memberikan jalan. Itu aja. Ini ada, sebenarnya kita punya lima bumbu. Tapi karena sudah habis, yang tiga, sisa dua ini. Karena saya yang dua ini stok banyak. Karena emang bestsellernya dari produk kita kan. Yang pertama, barbeque. Barbeque, ada ini, saya minta presentnya dari teman saya yang chef di kafal pesiar itu. Minta banyak cocok ini. Black pepper. Black pepper ini, istri berinnovasi sendiri. Dia membuat bubun-bubun black pepper. Dan alhamdulillah juga, wah luar biasa peminatnya. Nah, untuk toppingnya sendiri, kita ada topping lima. Kalau yang suka, pedos banget. Nah, kita kasih ekstra pedas. Kalau ada yang nggak suka pedas, kita kasih tomat. Kalau alu juga temen kasih pedas biasa. Mayonnaise dan sauce cake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino. Saya selaku owner HTC Food 5000-an. Usaha saya berada di lokasi Jalan Kalirang, kilometer 11. Ngaglik, Pedak, Sinduharjo, Sleman. Usaha ini setiap hari buka pukul 15. Sampai tutupnya jam 11 malam. Untuk hari liburnya, hari Minggu. Usaha ini berjalan memasuki satu bulan. Kurang lebih satu bulan lah. Sebelumnya saya punya usaha lain. Saya mainan rental mobil. Saya juga punya supplier untuk transportasi online. Tapi karena dari segi keramaian yang masih kurang menjanjikan, saya beralih sebagai usaha seperti ini. Ini namanya otak-otak Singapura. Nah, ini yang paling mahal di kota kita. Sampai Rp. 10.000. Dan kedua ini sosis-sosis jumbo. Beef ini. Jadi memang agak lebih mahal karena ada yang umur bisa juga Rp. 10.000. Ini kita cikwa. Kalau tempat lain pakai enoki, tempat lain tidak pakai enoki. Jadi lebih harga Rp. 5.000. Ini suki otak cikwi. Dari otak-otak ikan dan cikwa. Sorry, sorry. Ini cikwa. Ini suki lengkap satu. Ada sosis 11 bus. Ada flower twister. Ada gamblingnya. Ada color twister. Ini suki bakso krab. Jadi ini ada bakso ikan. Dan ada stick krabnya. Ini suki cornet. Ada cornet, cikwa, zumbi flower, sama duo twister. Nah, ini mas kita yang bestsellernya nih. Ada daging nakit ke piting. Ada pistol punya. Ada bakso salmon. Sama ada twister flower. Nah, ini yang bestseller ini. Ini tadi stok 50 tinggal segini. Ya. Nah, ini ada wawahnya ini. Ini ada bakso udang. Jadi bentuknya. Terus ada bakso. Ada nakit krab murni. Ada fish roll. Beneran ini orang Jawa bilang ini. Apa, tempuran gitu. Nah, tapi kita ingat fish roll. Oh, iya. Ada bakso salmon. Ini ada cemi vlog. Ini cemi olahan. Cornet. Cornetnya ada juga gini. Ini dari cornet sapi. Ini ada fish tofu juga. Nah. Ini ada odeng. Odeng misalnya buat tomiang nih. Kalau dibakar agak susah gitu sebenarnya. Cuman. Beneran kan kita buat ditong yam. Nah. Jadi bisa. Kalau ada kita ada. Kita punya tiga dumpling. Yang pertama. Dumpling ayam. Yang kedua dumpling keju. Yang ketiga dumpling kari. Eh, dumpling pedas. Sorry. Damping pedas. Nah, bisa kita tambah dumpling kari. Kebanyakan di santo seafood orang lain tuh. Dumplingnya hanya dua. Ayam dan keju. Bisa kita dapat sampai lima. Dumplingnya. Ini jumbunya. Kalau misalnya takut kebesaran. Nah, ada kecil. Nah, ada bakso ikan. Skellop. Sama duo twister. Karena saya memang cinta suka gajan ya. Terus dengan temen banyak yang jadi safe itu. Akhirnya sering berbekiunan-berbekiunan. Teruslah pengen membuat seperti ini. Dengan harga yang sangat murah untuk kalangan mahasiswa. Dan semua kalangan lah. Ini ya gitu. Saya jelas dapat bumbunya itu dari temen saya. Yang kerja di kapal pesiar. Karena dia sering membuat barbekiunan. Dikasilah bumbunya ke saya. Ilmunya yang sangat bagian sekali. Saya aplikasikan ke sini. Mata Alhamdulillah. Banyak yang suka. Yang mana mas? Pokoknya semua lima ribu. Kecuali atasnya sepuluh ribu ya. Dua ini. Dua ini. Dua ini. Dua ini. Makasih ini mas. Iya pak. Iya pak. Kalau buka ini tiba-tiba seberapa? Buka ini berapa ya? Setahu saya sih. Untuk persiapan grobak, meja, dan lain-lain itu untuk propertinya aja kurang lebih. 5-6 jutaan sih. Untuk isinya sekitar 2 jutaan. Sudah bisa beran. Jadi total kita 8 juta, 7 juta dahaman lah. Sayalah. Jualan pertama itu baru buka aja sudah ada yang ngantri. Alhamdulillah sudah beli sekitar 200 tusuk lah. Itu pun 200 tusuk. Iya. Cari. Berapa ya? Kadang 300, 400 lah. Nampak. Iya. Tapi kalau harga paling murah, kita tembak 5 ribuan. Kecuali dua item yang besar. Seperti otak-otak Singapura sama Oasis Jumbo ini 10 ribuan. Yang lain 5 ribuan semua. Kalau paling mahal 10 ribuan. Oh, mahal 10 ribuan aja. Kalau kit sendiri sebenarnya bumbu sih. Kita harus punya trademark sendiri. Kita harus punya merek sendiri. Yang kita bisa gimana caranya orang itu kenal dengan usaha kita. Wajah sih. Yang pertama. Yang kedua. Rajin-rajin kita berinteraksi dengan orang. Supaya orang itu nyaman dengan kita. Itu aja sih. Mas, kalau menurut kita sedekah itu penting? Kalau menurut saya itu mengadalkan untuk bersyukur sih. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Berbagi. Kalau kita sedekah itu pasti bakal terbuka semua kojeginya pelan-pelan. Enggak bakal karena sedekah itu bikin miskin enggak ada. Saya itu peteng enggak emas. Ketika saya ini, saya memberikan. Saya sebelum buka ini ada orang yang minta bantuan saya. Saya punya uang yang berbunuh saya. Alhamdulillah, pancara mas kedepannya. Allah itu kan enggak pernah jari yang gusi boton saring ya. Jadi, apa yang kita beri, pasti bakal diberikan lagi oleh gusi Allah. Entah itu kesehatan, entah itu pikiran, entah itu teman yang baik, lingkungan yang baik. Nah, itulah. Saya pengen, yang pertama pengen melengkapkan diri sama Allah. Saya pengen umrah dulu saya. Saya pengen umrah. Yang kedua, saya pengen bikin acara secara cepat untuk anak-anak yatim piatulah. Entah itu makan bareng atau kita pesir bareng, enggak masalah. Oke. Ini customer-nya makan di sini, jadi kita kasih langsung aja ya. Atas sama Farhan. Atas sama Farhan. Makan sini tadi ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Buat teman-teman semua, menurut saya itu buka usaha itu enggak perlu modal. Niat dan tekad. Modal itu nomor dua. Yang penting, fight aja. Ingat, manusia hidup itu karena ada harapan. Dan harapan itu yang kita kejar. Itu aja.